POS SAR Sabang mengevakuasi 9 orang awak boat pancing yang mati mesin di sekitar perairan Pulau Rodong. Kesembilannya berhasil dievakuasi setelah sempat terkatung-katung sekitar 4 jam di perairan tersebut. Satu unit boat pancing dengan nama lambung SKPT Sabang sekitar pukul 12.00 waktu Indonesia Barat tengah hari kemarin mengalami mati mesin di kawasan perairan Pulau Rondo. Boat sempat terkatung-katung sebelum mendapat respon dari POS SAR Sabang sekitar pukul 16.00 waktu Indonesia Barat sore. Melalui laporan masyarakat, boat yang memuat 9 orang awak kapal itu langsung dilakukan pertolongan oleh tim rescue POS SAR Sabang sekitar pukul 16.15 waktu Indonesia Barat. Tim menuju lokasi dengan 6 personil menggunakan RIB Sea Rider dan membawa palsar air, pal komunikasi, serta responder bag dan APD COVID-19 untuk melakukan evakuasi. Menurut Kapos SAR Sabang, Rizky Hidayat, sekitar pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, tim tiba di lokasi kejadian dan tampak 3 orang sudah bersiap di kapal yang sudah Lego Jangkar menunggu towing kapal jemputan. Satu tim menggunakan Sea Rider atau RIB melakukan evakuasi terhadap 9 korban dan korban berhasil dievakuasi dengan selamat. Kesembilan awak boat menurut Rizky dalam keadaan sehat dan langsung dievakuasi menuju daratan. Proses evakuasi melibatkan tim dari POS SAR Sabang 6 orang, POI Lairut 4 orang, TNI Angkatan Laut 2 orang, Nelayan 10 orang. Sementara kesembilan awak boat semuanya merupakan warga Sabang. Dari Sabang, Mahfud, Teferia Jemaporkan. Saudara Satres Krim Pores Aceh Singkil membekuk burodan kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur. Tersangka terjerat Pasal 50 Jun Tu Pasal 49 Kanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya!